Apple gagal saingi Tesla hingga mobil listrik paling laku di EMS 2024. Ini dia informasi otomotif terkeren versi Auto Project. Apple gagal saingi Tesla hingga rugi 10 miliar USD. Awalnya, Apple ingin membangun kendaraan listrik untuk menyaingi Tesla. Kemudian, mereka beralih ke mobil sua kemudi, bahkan mempertimbangkan untuk mengakuisisi Tesla. Namun, mimpi mobil Apple kandas. Proyek mobil Apple yang dikenal sebagai Titan telah dibatalkan setelah hampir 1 dekade pengembangan. Proyek ambisius ini menghabiskan lebih dari 10 miliar USD dan melibatkan lebih dari 2.000 orang. Namun, gagal menghasilkan produk yang layak. Meskipun proyek mobil Apple telah gagal, beberapa teknologinya akan digunakan di produk lain. Anggota tim Titan akan dipindahkan ke divisi AI Apple dan beberapa teknologi mobil, artinya, Apple tidak sepenuhnya meninggalkan industri otomotif. CarPlay, sistem infotainment yang terintegrasi dengan iPhone masih menjadi fokus utama perusahaan. Hasil IMS 2024 Indonesia International Motor Show atau IMS 2024 ditutup dengan gemilang, mencatatkan pencapaian luar biasa dalam hal jumlah pengunjung dan transaksi. Pameran otomotif terbesar di Indonesia ini menarik 562.464 orang, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya. IMS 2024 diikuti oleh lebih dari 50 brand otomotif, termasuk 23 merek mobil, 17 merek roda 2, dan 15 merek motolistrik. Antusiasme pengunjung menghasilkan transaksi senilai 6,7 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan positif industri otomotif di Indonesia. 19.200 unit kendaraan terjual selama pameran berlangsung, dengan 35% di antaranya adalah kendaraan listrik. Penjualan EV saat IMS 2024 IMS 2024 menoreh 19.200 unit kendaraan terjual dengan nilai transaksi mencapai 6,7 triliun rupiah. Selaras hal tersebut, SPK dan penjualan mobil EV dengan total penjualan 1.668 unit didominasi oleh MG4 EV dengan jumlah 1.125 SPK. Wuling juga meraih kesuksesan di IMS 2024. Mobil listrik Wuling Bingo EV menjadi yang paling diminati dengan 537 SPK, disusul dengan air EV 262 SPK. Finfest menjadi pendatang baru di pasar otomotif di Indonesia, berhasil menjual 500 unit mobil listriknya di IMS 2024. Seluruh unit dibeli oleh dua perusahaan, PT Energi Bumi Mandiri Pertiwi dan PT Sumber Amartajaya. BYD, merek baru lainnya di Indonesia, juga menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh lebih dari 1.000 SPK untuk tiga mobil andalannya. GWM resmi meluncur di Indonesia GWM atau Great Wall Motor luncurkan dua mobil hybrid terbarunya, Tank 500 HEV dan Havel H6 HEV di Indonesia. Kedua mobil ini sebelumnya telah diperkenalkan di Gias 2023. Havel H6 HEV dibanderol dengan harga mulai dari 595 juta rupiah dibekali mesin 1,5 liter turbo dan motor listrik yang menghasilkan tenaga 243 HP dan torsi 375 Nm. Sedangkan, Tank 500 HEV mendapatkan mesin bensin 2 liter turbo dan motor listrik yang menghasilkan tenaga 356 HP dan torsi 615 Nm. Dibanderol dengan harga nyaris 1,2 miliar rupiah, GWM yakin bahwa Havel H6 HEV dan Tank 500 HEV akan menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen di Indonesia. Itu tadi dia berita otomotif terkeren versi AutoProject di minggu ini. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel Youtube AutoProject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari AutoProject. Jangan lupa juga untuk follow akum media sosial AutoProject lainnya, AutoProject bikin mobil auto keren.